Welcome to What's On bareng gue Bayu Para pelaku skena kompetitif Dota 2 harus mempersekan diri Karena DPC ini bisa menjadi penentu untuk belaga di The International 2020 mendatang Dalam rangka persiapan tersebut, banyak tim yang mulai merombak skuad mereka Yang pertama, ada satu tim yang terbentuk di Malaysia, yaitu Fanatic Mereka mengumumkan perombakan tersebut melalui akun resmi Twitter-nya Pada postingan tersebut, Fanatic menyambut dua roster baru ke dalam tim Setelah melepas Abed dan Dubu Teman baru yang akan mengisi kursi kosong tersebut adalah 23 Savage dan Moon Bagi para komunitas Dota 2, pastinya dua nama itu sudah tidak asing lagi Di Fanatic, 23 Savage akan mengisi posisi support yang sebelumnya dipegang oleh Dubu Meskipun Dubu juga berperas sebagai kapten, tapi gelar tersebut diberikan kepada rekan tim lamanya, yaitu Jebs Sedangkan Moon akan menepati kursi Abed sebagai midliner Masuknya dua penggawa baru ini tentu saja membuat tim Fanatic semakin siap untuk menjalani laga DPC Selanjutnya ada Keen Gaming yang telah resmi memboyong Mushi Pemain veteran asal Malaysia yang sebelumnya menjadi pelatih Mineski pada gelaran The International 9 Mushi bergabung dengan Keen Gaming untuk mengisi role di posisi 5 atau support Hal ini cukup mengejutkan karena sebelumnya dia selalu berperan sebagai carry atau mid Lalu ada kabar yang tidak kalah mengejutkan dari Virtus Pro Kini Nen Pasha sudah dikonfirmasi resmi bergabung dengan Netus, Fincher atau Navi Bisa dibilang Pasha adalah salah satu pemain yang sangat berperan bagi VP selama 3 tahun terakhir Namun dengan performa mengecewakan pada gelaran The S9 kemarin Membuat manajemen VP melakukan perombakan Konfirmasi resmi dari Nevi soal bergabungnya Pasha juga sudah dipublikasi lewat akun Twitter mereka Bersama Navi, Pasha akan menggantikan BZ yang memilih untuk beristirahat sejenak sebelum memutuskan masa depannya Kira-kira tim mana lagi ya yang akan melakukan perombakan rooster Dan apakah Dota 2 akan menjadi game di PLPSDN Esports 2020? Jangan lupa tulis di kolom komen ya Oh iya, kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik di tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya Supaya kalian nggak ketinggalan informasi seru lainnya Sekian masalah kali ini, sampai ketemu di masalah berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya